Intro Perayaan Gedebek Suroh 2016 dan Festival Nasional Reyok Ponorogo ke-23 telah resmi dibuka di panggung utama alun-alun Ponorogo Minggu Malam, dimeriahkan dengan beragam pertunjukan. Secara resmi, acara ini dibuka oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sanjoyo, yang sekaligus mendapat gelar warok kehormatan. Turut hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Gus Ipul. Selain gemerlap tata panggung yang baru, tahun ini para penonton dapat benar-benar menikmati pertunjukan. Pasalnya ribuan tempat duduk telah disiapkan oleh panitia dengan rapi. Selain itu, pasar malam ditiadakan untuk menghindari keriuhan suara dari sound sistem panggung utama. Penampilan eksebisi reyok pada malam pembukaan Grebek Suro dan Festival Nasional Reyok Ponorogo diisi oleh grup reyok Singo Sumo Wicitro SMPN Dua Kauman, yang merupakan pemenang festival reyok mini tahun ini. Sementara itu, piala bergilir Presiden Republik Indonesia yang tahun lalu diraih grup reyok Karto Manunggal Kabupaten Lamandau, kembali diserahkan kepada Bupati Ponorogo untuk diperebutkan dalam perhelatan Festival Nasional Reyok Ponorogo ke-23. Tarik kolaborasi reyok dari berbagai sanggar dan sekolah tampil memukau di akhir acara. Atraktif dan penuh warna. Tak heran banyak penonton yang berdecah kagum. Tak tanggung-tanggung, selama 30 menit panggung utama diberondong dengan letusan kembang api yang spektakuler. Ini adalah salah satu yang dinanti oleh warga Ponorogo dan sekitarnya. Warna-warni kembang api yang indah menghiasi langit bumi reyok. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati penampilan tari reyok dari seluruh Indonesia, Festival Reyok Nasional Ponorogo akan digelar 26 hingga 30 September 2016. Tim Liputan, Trend TV